Selamat malam, keluarga korban tenggelamnya kapal oryong kesulitan mengakses informasi terkait nasib kerabat mereka. Sementara tim pencari kembali menemukan dua jenazah korban, salah satunya diduga warga negara Indonesia. Keluarga Dede Roni, warga kampung Ciputri, Tasikmalaya, Jawa Barat, masih diliputi kegelisahan terkait nasib korban. Dede termasuk dalam daftar anak buah kapal asal Indonesia yang hilang dalam musibah kapal oryong 501. Keluarga hanya bisa pasrah menanti kepastian nasib Dede karena kesulitan mencari sumber informasi yang terpercaya. Kami berharap juga kepada perusahaan barangkali, ini kami pun kehilangan jejak, kami harus kemana, harus menghubungi. Karena kami yang menginginkan sejelas-jelasnya apakah betul adek saya ini bernama Dede Roni itu betul-betul sudah meninggal walaupun sudah ada di televisi. Itu pun kami tahu informasi dari TV, terutama dari TV yang jelasnya. Meski masih berharap korban ditemukan selamat, keluarga telah siap dengan segala kemungkinan yang menimpa Dede Roni. Sementara Rabu Siang, tim pencari menemukan dua jasad awak kapal oryong 501 di perairan Rusia. Salah satu jenazah diduga merupakan warga negara Indonesia. Total awak kapal warga negara Indonesia yang ditemukan tewas kini berjumlah enam orang. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan mengirimkan wakilnya meninjau lokasi pencarian. Sementara itu, tiga awak kapal warga negara Indonesia yang ditemukan selamat berada dalam kondisi baik. Kementerian Luar Negeri akan segala menghubungi keluarga para awak kapal. Saya konfirmasikan ke tim kita yang ada di Seoul bahwa diperoleh informasi sejam yang lalu dari perusahaan kapal, perusahaan pemilik kapal, bahwa ada enam APK kita yang sudah ditemukan. Jadi, selain tiga yang sudah selamat yang saya sebutkan tadi, saat ini sudah ada enam APK kita yang ditemukan meninggal dunia. Dan sekarang sedang dilakukan proses verifikasi dari jenazah-jenazah tersebut. Hingga Rabu Siang, proses pencarian seluruh awak kapal masih berjalan, namun terkendala cuaca buruk dan tingginya gelombang ombak. Tim Liputan melaporkan Tuknet.